put it again bincang cantik kita hari ini membahas topik mengenai sampah ya sampah di jerman itu mahal hallo welcome back to my channel dengan saya Christina Seltonga topik kita hari ini mengenai sampah sampah di jerman itu mahal kenapa karena semuanya harus dibayar ya ada yang namanya fanflase sebenarnya fanflase itu uang yang kita depositkan dan akan dikembalikan kepada kita bila kita kembalikan botol krisis ya ada ada ya 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 nah kita bahas satu persatu berdasarkan kategorinya ya sampah yang paling banyak itu sebenarnya sampah rumah tangga nah sampah rumah tangga itu terbagi berdasarkan tong sampahnya juga yang disediakan yang pertama sampah kertas biasanya tong sampahnya berwarna biru nah yang kedua adalah sampah daur ulang yang berasal dari packingan barang-barang ataupun plastik dan sejenisnya nah itu biasa kita diberikan gelbsake seperti kantong plastik berwarna kuning dan itu diberikan secara gratis kita bisa mengambilnya di kampel kemurahan atau namanya geminde nah tapi di tempat-tempat tertentu itu mereka sudah menyediakan yang namanya gelb aimer jadi tong sampah berwarna kuning nah sampah yang ketiga itu disebut juga dengan resmull resmull itu adalah sampah yang tidak termasuk dalam kategori yang saya sebutkan sebelumnya nah sampah yang keempat itu disebut biotone biotone itu adalah sampah organik sisa-sisa makanan dan sejenisnya sampah yang selanjutnya itu tanpa ada tong sampahnya jadi kita sediakan sendiri itu adalah sampah botol jadi ada beberapa botol itu yang memiliki fun placer jadi seperti botol minuman seperti bir jadi kita belinya perat jadi kalau kita kembalikan botolnya kembali uang kita juga akan kembali namun tidak semua botol itu masuk dalam kategori fun placer nah botol yang dan container yang terbuat dari kaca itu termasuk kategori yang semuanya sampah gelas tugas Alex mau buang sampah PO sampah karena besok waktunya pengumpulan waste nah di Jerman itu segala sesuatunya itu direncanakan jadi ada yang namanya kita akan diberikan mul kalender jadi di dalam kalender ini untuk setahun jadi di dalam kalender itu perbulannya berapa kali kita di biasanya namanya HM HM itu housemull housemull juga 2 kali dalam sebulan sedangkan WS itu disebut untuk gel bersak, papia, unglas itu termasuk kategori dan itu hanya dilakukan penjemputan 1 kali dalam sebulan kebetulan di daerah kita penjemputan dilakukan pada minggu yang kedua jadi hampir tiap minggu itu ada penjemputan sampah tapi berdasarkan kategorinya dan itu bisa kita temukan dalam mul kalender ini wajibkan semua warga atau penghuni rumah perkantoran, pemilik industri untuk sampah ya wajib jadi tidak ada kategori kamu mau atau tidak mau tapi itu suatu kewajiban nah yang menjadi perbedaannya adalah berdasarkan kategori besarnya tong sampah jadi tong sampah itu diberikan secara gratis berdasarkan setelah kamu mendaftar dan tong sampah itu akan tertera nomor registrasi contohnya kita memiliki kapasitas sampah 120 liter jadi mengenai pembiayaan nah biayaan namanya dasar tarif atau Grundgebur dasar tarifnya itu disini disebutkan senilai 3, resmulnya itu perbulannya dikenakan 5 euro 5,11 cent yaaa honey bunny ini dia sampah yang sudah saya siapkan kekurangan dari gap sake ini sangat tipis jadi mudah koyak dan makanya saya pakai yang ini karena yang kemarin koyak nah dia ini sampah gelas atau kaca yaa moga aja ya di Indonesia bisa ada gerakan-gerakan seperti ini dimulai dari hal-hal yang dari rumah apa itu yang mulai dari rumah yaitu untuk melakukan pemilah-pemilahan sampah nah mulailah untuk memilah sampah khususnya mungkin di sampah organik dan non-organik dan yang non-organik itu lagi dipilah jadi sampai beberapa nah kalau bisa di setiap perusahaan dan penyedia jasa penjualan mungkin ini menjadi bahan contoh buat kita buat negara kita Indonesia untuk bisa menerapkan bahwa setiap penyedia jasa perkantorek itu menyediakan tempat pembuangan sampah jadi bertanggung jawab atas sampah yang dikeluarkan seperti kalau disini ada supermarket mereka ada menyediakan tempat penyediaan pembuangan sampah untuk packing jadi plastik karton dan biasanya kalau disini menjual toko sepatu pada waktu kita pembelian mereka akan tanya ini kotaknya kotak sepatunya mau dibawa atau mau ditinggal disini kenapa karena untuk meminimisasi sampah jadi biar gak terlalu banyak sampah jadi karena kalau tong sampah kita penuh kalau terlalu penuh kebanyakan itu kita harus buang sendiri ke tempat pembuangan sampah jadi di tempat-tempat penyedia jasa penjualan itu mereka ada juga menyediakan tempat untuk membuang sampah begitu juga di kantor kelurahan ada tempat pembuangan sampah untuk baterai dan lampu dan juga di toko bahan bangunan apa sih menjadi faktor sampah menjadi masalah sebenarnya bumerang yang pertama itu yang saya perhatikan yang menjadi observasi saya masalahnya adalah tidak tersedianya tong sampah jadi kalau tong sampah ada mudah untuk ditemukan jadi ada kemudahan untuk membuang sampah langsung kembali lagi kepada mentalitas kita disini sejak kecil sejak sekolah itu diajarkan betapa pentingnya untuk membuang sampah pada tempatnya dan ada kegiatan sekolah yang melakukan tipan sampah di lingkungan sekolah dan di lingkungan sekitar nah itu mengajarkan nilai-nilai bahwa sampah betapa kita harus membuang sampah pada tempatnya jadi mentalitas itu dibangun sejak sekolah dan ada kesadaran bahwa sampah itu adalah tanggung jawabmu dan bukan hanya sampahmu sampah yang ada di sekitarmu itu juga harus merasa untuk bertanggung jawab mungkin bukan tanggung jawab kita sih tapi kita merasa bertanggung jawab karena kita tinggal di bumi ini nah apa hal yang perlu kita pelajari dari Jerman sebenarnya menerapkan biaya pemungutan sampah kepada penghuni rumah tangga jadi tidak ada yang namanya tidak mau semuanya harus diwajibkan jadi mau tidak mau mereka sudah belajar untuk bertanggung jawab atas sampahnya tidak mengambil jalan pintas ini biaya pengutipan sampah itu dilakukan oleh tingkat kelurahan atau jadi mereka punya otoritas untuk tipan biaya sampah akan memberikan tekanan kepada semua warga untuk untuk melakukan pemilahan sampah dan mengajarkan bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama jadi mungkin mulailah dari biaya yang mungkin kecil tapi ada tanggung jawab di dalamnya bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama nah jadi masalah sampah sebenarnya dari pemisahan sampah sejak di rumah jadi kalau sampah sudah dipisah-pisah itu akan memudahkan untuk melakukan daru ulang jadi sampah non organik dan organik sudah dipisah itu memudahkan untuk tahap selanjutnya dulu bincang cantik kita hari ini dengan topik yang sangat menarik yaitu pengolahan sampah atau waste management semoga ini bisa memberikan kita pengetahuan seputar dengan sampah sampahmu adalah tanggung jawab kita bertemu pada episode berikutnya karena topik sampah ini akan terbagi dua bagian stay tune jangan-jangan lupa subscribe sampai bertemu kembali di video berikutnya bincang cantik sampai bertemu pada video berikutnya cus auf wieder cus si bye bye berikutnya